Auto gegerkan Asia, Shin Tae-yong langsung buat pernyataan menohok begini jelang timnas Indonesia versus Arab Saudi. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mengakui pasukannya memang tim lemah dibandingkan dengan dua calon lawan, Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia dipastikan bergabung dalam grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia, 2026 zona Asia bersama Jepang, Australia, Arab Saudi, Bahrain, dan China. Dalam ajang ini, tim merah putih akan memulai perjuangan dengan melawan Arab Saudi di King Abdullah Sport City Stadium, Jeddah, Jumat, 6 September 2024, dini hari WIB. Kemudian dalam laga kedua, tim asuhan Shin Tae-yong akan menjamu Australia di Stadion Utama Glora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa, 10 September 2024. Jelang menghadapi laga ini, Shin Tae-yong bicara belak-belakan kepada media FIFA. Pelatih berusia 53 tahun, berbicara banyak soal proses tim merah putih dari yang dulu masih kekurangan daya juang hingga tampil garang sekarang. Timnas Indonesia dibawah pimpinan Shin Tae-yong tak bisa dipungkiri mengalami kemajuan yang sangat pesat. Mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia, 2018 itu bahkan berhasil membawa skuad Garuda lolos ke babak 16 besar. Untuk pertama kalinya di Piala Asia, 2023. Kemudian timnas Indonesia U23 juga untuk pertama kalinya melangkah hingga ke babak semifinal Piala Asia U23, 2024. Selain itu, timnas Indonesia pun akhirnya berhasil melangkah ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia. Dalam putaran ketiga ini, Jay Edzes dan kawan-kawan dipastikan tak akan menjalani laga yang mudah. Tim merah putih bahkan disebut sebagai pendatang baru pada fase kualifikasi ini. Pasalnya, di putaran ketiga ini hanya ada 18 tim terbaik di benua Asia yang bakal bersaing. Apalagi timnas Indonesia, dalam fase ini menempati ranking FIFA paling rendah di semua tim. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan saat ini berada di posisi ke-133 ranking FIFA. Kondisi ini berbeda jauh dari lawan-lawannya di grup C yang berada di dalam peringkat 80 besar dunia. Tim merah putih bahkan bergabung dengan Jepang yang menempati ranking tertinggi dunia di antara tim-tim Asia. Tim berjulukan Samurai Biru itu saat ini berada di posisi ke-18 di susul Australia, 24, Arab Saudi, 56, Bahrain, 80, dan Cina, 87. Melihat ranking itu, timnas Indonesia menjadi tim yang paling tak diunggulkan dalam grup ini. Tak sedikit media asing yang meragukan Rizky Rido. Dan kawan-kawan bisa bersaing di lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 ini. Saat keraguan banyak pihak muncul terhadap timnas Indonesia, Shin Taeyong justru yakin tim asuhannya bakal bisa memberikan perlawanan kompetitif pada kualifikasi nanti. Mantan pelatih Seongnam Ilwa Chunma itu bahkan dengan percaya diri menekankan bahwa tim asuhannya tak gentar menghadapi Arab Saudi dan Australia nanti. Apalagi ini dua laga awal sehingga pasti akan mencoba menampilkan yang terbaik. Untuk memulai langkah di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 ini, Shin pun mengungkapkan target realistisnya. Shin Taeyong mengaku bahwa saat ini dia memasang target realistis dengan berada dalam grup C, yang disebut-sebut sebagai grup neraka karena bersatunya Jepang, Australia, dan Arab Saudi. Melihat ada tiga tim langganan tampil di Piala Dunia seperti mereka, peluang Indonesia tentu tak akan mudah. Oleh karena itu, Shin menekankan bahwa dia telah memasang target realistis, yakni bisa membawa tim nas Indonesia masuk empat besar. Peringkat pertama dan kedua grup akan langsung lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Sementara untuk peringkat ketiga dan keempat akan berjuang lagi di babak playoff untuk memperebutkan tiket ke Piala Dunia 2026. Shin Taeyong tak ingin anak asuh gentar menghadapi lawan-lawan di grup C. Seperti yang diketahui, dari peringkat FIFA saja, Indonesia merupakan tim paling lemah saat ini. Ujar Shin Taeyong dikutip dari laman resmi FIFA, Selasa, 3 September 2024. Jadinya ketimbang memaksakan diri bersaing memperebutkan peringkat pertama dan kedua. Mungkin lebih tepat kami harus bekerja keras untuk mencapai peringkat ketiga atau keempat sehingga bisa melaju sampai ke playoff. Dari sana mungkin kami bisa memperebutkan tiket ke Piala Dunia. Tegasnya, Shin mengaku bahwa saat ini mimpinya adalah bisa membawa timnas Indonesia bisa bersaing di sepak bola level dunia. Oleh karena itu, dia memiliki tekad besar untuk bisa membawa tim merah putih memperebutkan tiket ke ajang tertinggi itu. Selain itu, Shin juga mengungkapkan targetnya saat ini adalah juga bisa membawa Indonesia menempati seratus besar ranking dunia. Untuk itu, dia menekankan kepada Marcelino, Ferdinand, dan kawan-kawan untuk bekerja keras dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Walaupun yang dihadapi memang bukan lawan yang mudah, para pemain dilarang gentar. Shin juga percaya skuad Garuda saat ini memiliki mental yang bagus sehingga dia percaya diri Jai Idzes dan kawan-kawan bakal kerja keras mewujudkan target itu, Pruacumpata. Target jangka panjangnya secara pribadi adalah membawa Indonesia menembus seratus besar peringkat FIFA. Kata Shin, Lalu untuk yang terdekat, saya akan berusaha agar Indonesia bisa masuk ke playoff sehingga tim ini nantinya bisa terus bersaing memperebutkan jatah lolos ke Piala Dunia. Tuturnya, Timnas Indonesia dipastikan tidak bisa memainkan Justin Hubner pada laga melawan Arab Saudi. Padahal, pemain berusia 20 tahun itu masuk dalam daftar 26 pemain yang dipanggil Shin Taeyong ke Timnas Indonesia. Indonesia menantang Arab Saudi pada laga pertama grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga ini akan dimainkan di Stadion King Abdullah, Jumat, 6 September, mulai pukul 1 dini hari WIB. Shin Taeyong kehilangan Jordi Ahmad pada laga ini. Back tengah senior itu absen karena cedera. Jordi Ahmad mengalami cedera saat bermain untuk klubnya, yakni Johor Darul Takzim. Selain Jordi Ahmad, Indonesia juga tidak bisa memainkan Justin Hubner. Walau dapat panggilan dan bergabung dengan tim di Arab Saudi, Justin Hubner tidak bisa bermain karena sanksi akumulasi kartu kuning. Justin Hubner tercatat bermain pada 4 dari 6 laga Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia, 2026 zona Asia. Nah, pada 4 laga itu, Justin Hubner mendapat 2 kartu kuning. Justin Hubner mendapat kartu kuning pada laga lawan Vietnam, 21 Maret, dan Filipina, 11 Juni. Dua laga itu dimainkan di Stadion Glorabung Karno dan dimenangkan oleh skuad Garuda. Nah, sesuai dengan regulasi, pemain yang dapat 2 kartu kuning akan dapat sanksi akumulasi. Sanksi itu adalah absen pada satu laga terdekat setelah kartu kuning kedua. Justin Hubner harus menjalani sanksi pada saat Indonesia berjumpa Arab Saudi. Hanya Hubner yang absen. Kalau disurat, hanya dia yang absen. Kata asisten pelatih timnas Indonesia, Nova Arianto. Beberapa waktu lalu, Justin Hubner dikenal sebagai back dengan gaya bermain yang sangat keras. Pemain asal klub Wolves U21 itu acap kali melepas tekel-tekel keras pada lawan. Hal itu berdampak pada kartu kuning yang didapat. Pada 10 laga terakhir bersama Indonesia, baik pada level senior maupun kelompok usia, Justin Hubner mendapat 6 kartu kuning. Hubner tampil bersih pada 4 laga saja.